Intro Empat aktor Korea yang berhadapan dengan situasi memilukan tahun ini Selebritas Korea terus-menerus harus menghadapi situasi yang memilukan Entah itu karena hal-hal seperti netizen yang jahat, saseng fans, rumor palsu, dan lain-lain Berikut adalah empat aktor Korea yang mengalami situasi memilukan tahun ini Yang pertama, Lee Ro-un Aktris cilik Lee Ro-un memainkan peran sebagai seorang putri berusia 2 tahun di drama Korea populer The World of the Married Namun beberapa netizen berpikir bahwa dia terlalu besar untuk peran tersebut Dan meninggalkan komentar jahat terhadap aktris cilik tersebut Keluarga Lee Ro-un akhirnya turun tangan dan berbicara tentang kritik yang diterima Lee Ro-un Kami merasa sakit hati karena merasa seperti diejek di cafe ibu dan media sosial Mungkin mereka tidak bermaksud jahat tapi kita terluka, kata keluarga Lee Ro-un Keluarga Lee Ro-un juga menyatakan bahwa komentar jahat itu bukan hanya tentang ukuran tubuhnya Jika komentar tersebut hanya berbicara tentang dirinya yang terlalu besar Kami tidak akan menulis postingan ini, tulis keluarganya Keluarga menutup dengan meminta netizen yang jahat ini Untuk menghapus komentar kasar mereka dan untuk mendukung Lee Ro-un Apa yang dilakukan seorang anak kecil sehingga pantas menerima ini? Dia merekamnya tanpa mengetahui apapun Harap hapus komentar kasar Anda Saya harap Anda mendukungnya sehingga dia bisa menyelesaikan syuting perannya dalam drama Kata keluarga Lee Ro-un Yang kedua Lee Dong-uk Gereja Shincheonji menerima banyak reaksi negatif Karena peran mereka dalam menyebarkan COVID-19 di Korea Selatan Selama itu, ada beberapa rumor yang beredar tentang selebriti yang berhubungan dengan gereja Shincheonji Dan salah satu selebriti yang digosipkan tersebut adalah Lee Dong-uk Setelah rumor ini mulai menyebar, agensi Lee Dong-uk King Kong by Starship Melilis pernyataan dan menyatakan bahwa rumor tersebut salah Halo, ini King Kong dari Starship Baru-baru ini kami dapat mengonfirmasi bahwa rumor palsu tentang artis kami Lee Dong-uk sedang menyebar Tentang dia terlibat dalam sekti agama khusus Sehubungan dengan hal ini, kami berencana mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap sumber rumor tak berdasar Fitnah jahat dan komentar yang mencemarkan nama baik karakter artis kami Kami juga akan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menunjukkan perilaku menyebarkan Atau mereproduksi rumor ini dan merusak karakter dan citra baik artis kami Kami akan terus memantau situasi secara aktif agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami Dengan melakukan tindakan hukum yang ketat tanpa penyelesaian apapun Terima kasih telah mencintai dan mendukung artis kami Tulis King Kong by Starship Yang ketiga, Kim Dong Wan Anggota Sin Hua dan aktor Kim Dong Wan mengalami situasi yang tidak menguntungkan awal tahun ini karena penggemar saseng Agensi Kim Dong Wan, Office DH, merilis pernyataan tentang seorang penggemar saseng yang telah mengganggu Kim Dong Wan Dengan melakukan hal-hal seperti muncul di depan pintu rumahnya Halo, ini Office DH Aturan praktis ini telah diumumkan beberapa kali tetapi terus gagal diikuti Jadi ini dia lagi Sejak musim panas lalu, orang ini muncul di rumah Kim Dong Wan Kami telah mencoba segalanya Kami mencoba mengajaknya duduk dan berbicara dengannya tentang masalah tersebut Kami mencoba membawanya ke polisi Untuk sementara, dia tidak muncul Tapi hari ini dia muncul di depan pintu Kim Dong Wan dan tampaknya memanjat pagar Tulis Office DH Office DH juga memohon kepada keluarga dan teman saseng fan untuk menghentikannya Sampai sekarang, dia berdiri di luar pagar Tapi hari ini dia memanjat dan memasuki tempat pribadi Ini pasti melanggar dan masuk Jika Anda mengenal orang ini yang terus melajakkan Kim Dong Wan Tolong yakinkan dia untuk berhenti sehingga dia tidak melakukan ini lagi Rumah Kim Dong Wan sepenuhnya adalah area pribadinya Untuk dilindungi dari dunia luar Itu adalah tempat di mana dia bisa mengisi ulang tanpa diganggu oleh orang lain Jadi tolong jangan pergi mengunjunginya di rumahnya, terima kasih Tulis Office DH Yang keempat, Han Sohee Han Sohee menjadi terkenal tahun ini dengan perannya di drama Korea The World of the Married Pada Juli 2020, netizen anonim mengekspos ibu aktris Han Sohee karena diduga menipu uang Pada 18 Juli, seorang netizen anonim berbagi di situs Korea Populer NetTank Bahwa dia ditipu oleh ibu aktris populer dari The World of the Married Kemudian terungkap bahwa aktris tersebut adalah Han Sohee Dia benar-benar menjadi bintang dengan perannya sebagai nyonya Yauda Kyung dalam drama Korea Pemenang Penghargaan Netizen tersebut mengungkapkan Saya menulis ini karena saya pikir semua orang harus tahu bahwa ibu Han Sohee adalah penipu Dia menjelaskan bahwa dia mengambil bagian dalam kelompok tabungan kooperasi yang dipimpin oleh ibu Han Sohee Anggota kelompok tabungan kooperasi membayar angsuran bulanan ke dana pusat Yang diterima setiap anggota secara bergilir dalam jumlah besar Dari Oktober 2015 hingga Agustus 2016 Saya berpartisipasi dalam grup G-nya dan membayar 2.450.000 won Yang diperoleh dengan susah payah setiap bulan ke dana pusat, tulis anonim Dia mengklaim bahwa ibu Han Sohee diduga membayangi dia ketika tiba gilirannya untuk menerima dana pusat Pada September 2016, ketika tiba giliran saya untuk menerima dana sentral Dia menghilang dan membuat saya takut Hanya ketika saya mengancam, akan melaporkannya ke polisi dan mengambil tindakan hukum Dia mengulurkan tangan, kata anonim Dia mengungkapkan bahwa dia bahkan mengunjungi agensi pengelola Han Sohee dan Han Sohee di Seoul Dalam upaya untuk melacak ibu Han Sohee, mengatakan dia tidak memiliki dana pusat yang tersisa Untuk diberikan kepada saya karena dia menghabiskan semuanya Anggota kelompok lain membujuk saya untuk tidak membawanya ke pengadilan Ketika dia berjanji bahwa dia akan menandatangani formulir pengakuan hutang Sehingga dia harus membayar saya kembali setiap bulan Tapi, dia akhirnya mengubah nomor teleponnya dan membuat saya berbayang lagi Bahkan, ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melepaskan bunga Dan hanya mengambil kembali jumlah aslinya Dia akan mengdorong pembayaran kembali Mengatakan hal-hal seperti dia akan memberi saya jumlah total sekaligus Ketika putrinya menjadi besar dan mendapat sejumlah uang Saya bahkan mengunjungi agensi hiburan putrinya di Seoul, tulis anonim Netizen mencatat bahwa saat hidupnya berantakan tanpa dana pusat Dia membenci ibu Han Sohee dan juga Han Sohee Saya akan menggunakan uang itu untuk mengejar impian saya Hidup saya berantakan, saya bahkan tidak ingin uang itu untuk kembali sekarang Saya hanya ingin ibu Han Sohee dihukum atas perbuatannya Setiap kali saya melihat Han Sohee di televisi, saya menjadi sangat marah Saya tidak bisa berhenti bertanya-tanya Apakah dia sampai di mana dia menggunakan uang saya? Seperti ini aku dalam kekacauan yang tak terbatas Tapi dia ada di televisi meskipun ibunya adalah penipu ulung, tulis anonim Setelah The Word of the Married, dia mencoba menghubungi ibu Han Sohee lagi Menurut postingan tersebut, dia belum bisa mendapatkan uangnya kembali Saya memberinya pilihan untuk membayar saya kembali setiap bulan Tapi selama 4 tahun, dia akan membawakan ku uang sesekali Ketika drama menjadi hit, saya mencoba menjangkau Dia mengubah nomor teleponnya lagi, saya melacaknya dengan bertanya-tanya Ketika saya akhirnya berhasil menggandengnya Dia berkata bahwa dia tidak lagi berbicara dengan putrinya, tulis anonim Orang Korea telah bersimpati pada aktris tersebut Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa wawancara Han Sohee sebelumnya Bahwa dia tumbuh bersama neneknya karena orang tuanya bercerai ketika dia masih muda Banyak yang percaya bahwa ibunya menggunakan ketenarannya untuk membuat orang kotor Setelah itu, aktris Han Sohee memposting di blog resminya Permintaan maaf dan penjelasan menyusul rumor ibunya menipu uang dari orang lain Di postingan blognya, dia menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi Yang menyebabkan uang pinjaman dan situasi yang dihadapi Halo, ini Lee Sohee Nama asli Han Sohee Pertama, saya ingin meminta maaf kepada para korban yang menulis postingan dengan perasaan berdiri di pinggir tebing Padahal saya tidak berani menghitung berapa jumlah korban Saya yakin mereka berada dalam situasi di mana tidak ada yang bisa menghibur mereka Selain itu, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada semua orang yang mungkin merasa tidak nyaman atau sakit hati dengan kejadian tersebut Saya dengan tulus minta maaf Saya berharap tidak akan ada lagi korban karena saya menulis ini dengan perasaan Kakek dan nenek membesarkan saya karena orang tua saya bercerai ketika saya berusia sekitar 5 tahun Setelah saya masuk SMA, saya pindah ke Ulsan di mana ibu saya tinggal saat itu Tetapi saya tetap tinggal dengan nenek saya Setelah lulus, saya pindah ke Seoul di mana saya memulai jalur ini sebagai aktris Saya belum banyak berhubungan dengan ibu saya Jadi saya mengetahui tentang hutangnya ketika saya berusia 20 tahun Sebagai putri nenek saya, saya memiliki rasa bakti bahkan sebelum debut, saya bekerja untuk melunasi hutang ibu saya Setelah saya debut, saya menghubungi para debitur Dan mengetahui bahwa ibu saya meminjam uang menggunakan nama dan pekerjaan saya sebagai temengnya Dan tidak membayarnya kembali Jumlah yang dia pinjam dengan menggunakan nama saya Dan dengan demikian jumlah hutang yang saya bawa terlalu besar untuk ditanggung Saya menyesal Saya menyesal karena kecerobohan saya akhirnya menimbulkan lebih banyak korban Karena penilaian saya yang tidak dewasa dan tidak berpengalaman adalah bahwa Adalah bahwa satu-satunya yang harus saya lakukan adalah mengganti hutang Terakhir, saya ingin meminta maaf lagi kepada para korban dan semua orang yang mungkin terluka oleh kejadian ini Tulis Han Sohi Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kipal Pers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Eee Jangan lupa like, share, dan klik lonceng Terima kasih Terima kasih.